Pemirsa kemacetan yang saat ini seakan-akan menjadi makanan sehari-hari warga Bandung bisa menimbulkan gangguan jiwa. Menurut Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, untuk menghindari hal tersebut kita perlu melakukan sublimasi atau pengalihan dengan melakukan hal-hal positif. Berbagai proyek pembangunan jalan hingga bertambah banyaknya jumlah kendaraan di siang hari dibandingkan lebarnya jalan. Mengakibatkan kemacetan seakan-akan menjadi makanan sehari-hari warga Bandung saat ini. Hal tersebut bisa memicu gangguan jiwa akibat rasa kesal yang berlebihan. Menurut Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, Dr. Eli, hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan sublimasi atau pengalihan kekegiatan yang positif. Kemacetan itu termasuk dengan cruel, jadi termasuk dengan rumah-rumah yang crowded gitu ya. Nah itu bisa jadi stresor, apapun bisa jadi stresor mengalami gangguan jiwa tergantung dari cara orang mengatasi masalah tersebut. Kalau misalnya kemacetan itu selalu diatasinya dengan sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mengesalkan, itu akan mengakibatkan stres. Berdasarkan survei Asian Development Bank atau ADB, saat ini kota Bandung menduduki peringkat ke-14 kota termacet se-Asia dan peringkat pertama kota termacet se-Indonesia. Selain upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan, masyarakat pun dapat berupaya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor terutama di siang hari.